Halo Sobat Medkom, kembali lagi ke Medkom Update. Saat ini saya berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan Kejagung membuka peluang baru untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwa Seraya. Hal tersebut terkuat setelah Kejagung memeriksa Direktur Utama PT Maksima yaitu Joko Hartono Tirto. Joko ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka pada Kamis Malam 6 Februari 2020. Joko diduga mengalihkan saham asuransi Jiwa Seraya ke perusahaan miliknya seperti Dana Reksa. Berikut pernyataan dari Kapus Penkum Kejagung hari. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pendidik yang pertama adalah pemeriksaan saksi-saksi tadi yang sudah saya sampaikan Dari pengumpulan alat bukti, maka pada hari ini ditetapkan lagi satu orang tersangka Yaitu atas nama JHT ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Dan akhirnya dilakukan penahanan terhadap tersangka. Terhitung mulai hari ini tanggal 6 Februari tahun 2020 selama 20 hari ke depan. Ya saat ini Joko mendekam selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Joko disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang tindak pemretasan pidana korupsi. Dan saat ini Ki Jagung masih mendalami siapa tersangka baru Dan nantinya akan dihubungkan pada hari ini Dan saat ini Ki Jagung total telah menetapkan tersangka sebanyak 6 orang Dalam kasus korupsi yang merupakan negara sebesar 13,7 triliun rupiah Berikut Medkom Update kali ini, nantikan Medkom Update selanjutnya Terima kasih telah menonton!